Terima kasih. Oke baiklah, sekarang saatnya buka pertanyaan kartu ya. Oke dari kamu dulu deh, kamu dulu ya Nita buka, satu aja pilih semuanya. Satu, cepot banget sih. Tanyaannya buat siapa? Gak pertanyaan, ini oh, Intang. Yes, kan gitu kan? Sebagai artis yang udah lama gak muncul, menurut kamu bagaimana sih fenomena dunia keartisan zaman sekarang? Ada yang settingan, ada yang paling serang di media sosial, artis viral cepat terkenal. Kalau zaman dulu settingan-settingan ada gak sih? Apakah kamu salah satunya? Aduh maaf ya, aku kayaknya gak ada waktu buat setting-settingan. Sibuk lu berkarya. Settingannya di set. Ada gak kadang-kadang kalau sama lawan main terus, ayuh coba ya kamu agak posting-posting biar kelihatan. Dulu gak ada posting-posting. Gak ada Instagram ya. Oh iya sih. Karena penonton kan ada yang nge-ship tuh. Iya, iya. Kalau misal pasangan, oke misternya bagus nih untuk mereka. Iya, iya. Tapi memang jujur ya, sekarang ini tuh kayaknya orang gampang banget jadi artis ya. Kalau aku bilang yang fenomena sekarang. Gampang banget. Emang dulu kamu gak gampang? Dulu tuh aku beruntungan aja, tapi kan tetep harus ikut yang namanya proses. Maksudnya kayak ikut gadis sampu. Oh. Ada fase-fasenya. Fasenya agak lebih lama gitu ya. Iya gitu. Terus harus casting dulu kayak gitu-gitu. Kalau sekarang kayaknya cukup viral aja udah jadi artis gitu. Tapi memang ya aku aku akui juga. Eh viral tuh kadang-kadang gitu loh. Ada yang lama baru viral. Ada yang baru muncul udah viral gitu. Nasib sih. Iya sih. Oke ganti Anita. Oke ganti ya ya. Gini loh bener. Ini sebetulnya. Oke. Yuanita. Katanya anak kamu 2 tahun udah keliatan bakat jadi pembawa acaranya. Wow. MC nya pake remote control. Nah kalau anak mau masuk dunia entertainment apa nasihat kamu? Nah. Wah berat nih. Kalau anak mau terjun ke dunia entertainment berarti sama kayak maminya gitu ya. Ya gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri. Terus. Kamu sedihan supir gak tuh? Buat ngantar-ngantar dia kemana-mana. Tergantung ya. Tergantung honornya dulu dalam berapa. Ya kan biar aman lah anak perempuan. Ya bisa lah. Bisa diusahakan lah ya. Terus apa lagi. Terus ya ma. Just be yourself. Just be yourself. Abis itu juga jangan gampang terpengaruh kali ya. Harus punya. Harus punya. Integritas. Oh. Jadi supaya maksudnya. Ya harus punya karakter juga gitu loh. Karena kan maksudnya. Harus diakui bahwa. Tantangan di dunia entertainment ini kan gak mudah. Godaannya pun juga gak gampang. Jadi kalau misalkan. Tapi kalau dia punya karakter yang baik. Dia punya prinsip yang kuat. Harusnya bisa seperti maminya lah. Paling tidak. Ya. Amin. Amin. Oke Intan. Salah. Adil. Fanny Rose. Sebutin dong gimana caranya supaya pernikahan aku bisa mencapai usia 11 tahun seperti kamu. Oh ya ampun. Tiga lagi anak ketiga. 11 tahun mah baru sebentar. Belum gak berasa ya Bu ya. Berasa lah. Aku berasa lah. Tidak berasa kayaknya. Ya kan ya. Suami ku lagi nonton gak sekarang. Berasa lah saya. Adaptasinya pasti ya kan. Iya. Yang paling penting sih kalau buat aku tuh. Yang komunikasi udah pasti ya. Terus yang paling penting tuh harus. Cinta banget gitu loh. Cinta banget. Yang cinta aja. Yang cinta suaminya atau istrinya. Dua-duanya. Kalau aku sih lebih harus suaminya lebih cinta banget sama istrinya. Terus kita langsung nengok ke layar. Untuk melihat suaminya Yuanita lagi nonton. Cinta loh. Cinta banget loh. Karena itu kenapa gampang. Ya. Karena. Maksudnya kalau. Ya gak tau ya kalau menurut aku sih. Godaan di luar sana. Kan lebih banyak ya. Terutama cewek-cewek sekarang. Lebih banyak yang berani deketin. Meskipun udah nikah aja. Tapi mereka masih tetep berani gitu loh. Kadang-kadang malah itu tantangannya. Kalau ada cincin mereka tertantang. Nah itu dia. Ada yang gitu ya. Jadi harus suami yang cinta banget sama kita gitu. Ini gitu ya. Tapi yang aku juga harus cinta juga lah. Terus gimana caranya supaya bikin suami cinta banget sama kita. Ya gak. Mungkin harus mau memberikan ojangan. Gimana kalau. Aduk tiga kali ke kanan. Kalau bikin teh ya. Udah dibaca-baca apa. Aduh gak tau ya. Oke. Jadi ada tipsnya lagi. Itu aja paling. Ya itu aja sih paling. Saling mencintai. Selalu dijaga kalian rasa cinta. Ya itu ada tiga kata ya. Pokoknya harus minta maaf. Kalau misalnya salah. Terus bilang thank you. Sama I love you. Oh. Itu harus. Itu harus. Minta maaf. Thank you dan I love you. Ingat walaupun ada kata. Kamu kan udah tau gak. Perlu disebut ya. Perlu disebut. Dan kalau sama suami tuh ada tambahan satu lagi. Apa. Minta maaf kan tadi kalau salah. Kalau suami salah gak salah. Minta maaf. Gitu ya Daniel ya. Oke. Oke. Langita. Sebutkan alasan kenapa kamu masih mau kerja dan bangun usaha dari nol. Padahal suami mampu membiayai. Berat ya kan. Berat. Kenapa sih yang gue berat-berat. Gue bingung deh. Kamu kurang kerja. Ini kayaknya pernah nanya. Tapi sebenernya ini tanya-nanya deh. Titipan ya. Ada tambahan ya. Coba gue bacanya. Dia cahat. Dia mau percayaan. Bangci. Sebenernya kenapa kamu masih mau kerja dan bangun usaha dari nol gitu kan. Jadi kalau kerja itu udah pasti semua sudah mengalir dari darah. Passion. Passion. Aku kerja itu udah dari umur 17 tahun. Dari SMA, SMA2, SMA2. Sampai dengan sekarang. Jadi itu udah bagian dari apa ya. Nikap pribadi kamu. Sudah mendara dari. Sudah suamiku tuh dari awal sebelum kita nikah pun sudah tau gitu. Bahwa kerja itu membuat aku tuh bahagia. Benar. Jadi ini tuh me time-nya aku. Gitu biar aku tetap waras. Terus kalau misalkan membangun usaha dari nol. Ya memang kenapa. Oh ya. Itu juga suatu ini buat challenge kamu. Iya. Karena buat aku sih maksudnya membangun sebuah bisnis itu hal yang menyenangkan ya. Jadi kasih tantangan ke diri sendiri gitu loh. Melatih kreativitas. Supaya kita juga tetap berkarya gitu. Kayaknya itu sih. Jadi sumber daya yang kita punya kan dimanfaatkan. Kalau aku bilangnya gak boleh bergantung sama siapapun ya. Si cewek kan. Harus jadi wanita mandiri juga gitu. Setuju. Setuju Jakarta sih ya. Setuju. Ini juga kali ini masih jomblo nih. Masih jomblo ya. Apa nasihat kalian buat dia? Kita laturuh profilnya di Narkendi. Oh disitu asin asin. Asin. Di Narkendi, dis joki berusia 29 tahun ini 5 hari lalu mendapat saweran sebanyak 100 juta dari pengusaha asal Tulung Agung saat sedang manggung di Jawa Timur. Padahal sebelumnya ia hanya pernah mendapat saweran sebanyak 20 juta. Top 10 easiest hotest female DJ 2018 ini sudah 8 kali putus nyambung dengan aktor Rido Ilahi diduga karena Rido cemburuan padahal keduanya sudah saling mengenal orang tua masing-masing. Perempuan kelahiran Bandung ini mengaku lebih baik sendiri karena bisa bebas mengeksplore diri serta penghasilan dan insight sosial medianya meningkat. Apa yang menyebabkan Dinar Kendi akhirnya baikan dengan Pamela Sofitri setelah 5 tahun dikabarkan Perang Dingin? Dan bagaimana tanggapannya soal Rido Ilahi yang kini juga menjadi DJ? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke sudah tanda sekarang ada Dinar Kendi duduk di kursi ini sama Intan ya. Karena Intan kan baru keluar. Kursi panas kayaknya. Kursi panas. Kurang tinggi ini settingannya. Jok pertanyaannya dengan jujur apa adanya? Apakah pertanyaanku ada jawabannya? Vita atau? Heee? Dinar kamu kemarin baru posting adegan? Adegan. Kejadian dimana? Kamu disawer. Pada saat kamu lagi nge-DJ itu. Tapi tuh mas sebenernya cuma gimmick doang gitu. Selesai kameranya dimatiin balikin lagi tuh duitnya. Vita atau fakta? Dibawa ke rumah duitnya. Dibawa ke rumah? Yang lainnya coba kalau di scroll ke bawah ada yang disawer dua ribuan. Dua ribu? Apa maksudnya? Dolar? Enggak. Dua ribu rupiah. Jadi dia itu tukang parkir nge-fan sama aku. Terus dia itu selama dua minggu tuh kumpulin uang dua ribuan banyak. Oh. Selesai giniin. Aku pikir tuh kan itu agak gelap gitu. 50 ribuan nih gitu kan. Ah di cek tuh dua ribuan. Ada gitu. Alhamdulillah rejeki lah gitu ya. Tapi emang sering begitu? Sering banget. Itu kayak di Tulung Agung terus di Mojokerto. Jawa Timur tuh kenceng saweran. Untuk DJ aja tuh di saweran. DJ penyanyi dangdut lebih. Penyanyi dangdut. MC-MC gak MC? Enggak kayaknya MC gak. Wanita kita. Pegadian mana honor kamu sama sawerannya? Pada seringannya. Honor akulah Om. Masih tetep lebih gede honornya. Lanjut intang kita tuh fakta. Kalau dulu kamu pernah putus sama pacar kamu. Itu karena pernah saat itu pacar kamu yang udah ngumpet pengen nikah. Kamunya masih belum fitnah atau fakta? Fakta. Ada bener-benernya ada enggak-enggaknya juga sih. Campur-campur. Emang gak jodoh aja ya. Soalnya ada yang aku ya. Ini colong-colong. Ini masih jomblo juga. Aduh itu lagi itu lagi bisa diganti gak namanya ya. Aduh. Udah anak tiga nih. Udah anak tiga. Udah gak usah ditayangin. Udah usah ditayangin. Tolong ini juga jomblo. Jomblo juga itu jomblo ini jomblo. Ya kalau ada yang. Ya. Kayaknya main aja. Eh lanjut diner Kenny Vita atau fakta. Setelah delapan kali putus nyambung putus nyambung. Kamu pernah gak gitu lah pak. Kali ini kamu udah gak mau balik lagi Marido. Karena pas pacaran sama dia. Inside instagram kamu menurun. Penghasilan juga menurun. Justru pada saat kamu jomblo. Kamu dapat tawaran tour. Nge DJ di berbagai kota. Bahkan sampai luar negeri fit. Nah atau fakta. Cobanya setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana tadi. Udah. Nah, ahh.. Sub indo by broth3rmax